Wah apa nih yang datang Kardusnya besar banget ya Nah ini udah dibawain Bapak-bapaknya ke dalam rumah Persiapan untuk unboxing Yap ini adalah Sofa yang Buna beli Di Informa ya Sofanya warna biru muda loh Kesukaan Buna Nah ini mau dirakit sama bapaknya dulu Ini untuk kaki-kakinya Kaki-kakinya tuh ada 4 Dan ini kokom banget Jadi seperti ini sofanya Hai teman-temanku Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzuladea Apa kabar nih Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya Di video kali ini Buna mau makeover Kamar kedua Buna Yang gak pernah Buna publish Karena emang bener-bener berantakan Dan Buna sampai bingung Harus diapakan gitu ya Dan Buna awali dengan mengecat Kamar Buna Tapi gak ke syuting ya Buna Karena Ayah dan Buna tuh kan kerja Jadi waktu ngecat kamar itu Gak tahu Tahu-tahu udah selesai gitu Dan ini mulai memindahkan lemari Yang ada di kamar utama Buna Buna pindah ke kamar Sebelah Sebelah Supaya apa Supaya kamar utama Buna tuh terlihat luas Dan Buna pengen kamar ini tuh Jadi ruang wardrobe sederhana gitu loh Jadi baju-baju semua ada disini Dan di kamar ini juga nanti Buna mau bikin Ruang mini karaoke Atau Apa ya Home theater gitu Bisa untuk nonton film Bisa untuk karaokean gitu ya Buna Yang penasaran Jadi gimana sih kamar ini nanti Pokoknya teman-teman sampai habis ya Nah ini lanjut Mau Buna keluarin Lemari etalase Yang awalnya tuh ada di kamar ini Mau Buna pindah ke rumah sebelah aja Supaya gak bikin sumpah gitu ya Dan ini dia keadaannya Ini baju-bajunya udah mulai Buna lipetin Tapi gak Buna video Karena takutnya nanti videonya kepanjangan Dan Buna juga gerah banget Kalau lipat-lipat baju sebanyak ini Pake jilbab gitu ya Buna Karena kalau tag video harus pake jilbab Nah nanti Buna juga mau beresin Semua yang ada disini Supaya bersih Langsung aja Ini Buna udah lipat-lipatin Lanjut mau Buna taruh Ke tempatnya masing-masing Nah yang pertama ini Buna Tata Ini tuh gantungan puts gitu Ini tuh isinya banyak banget Bisa untuk tempat masker Tempat kaos kaki Dan ini Buna manfaatin untuk tempat masker ya Ini bagus banget tinggal dikasih hanger gitu Terus digantung Dan satu putsnya itu bisa untuk beberapa masker gitu Jadi irit tempat Nah ini udah siap Langsung aja Buna gantung ya Oh iya yang salvok sama lemari Buna Lemari Buna ini tuh custom Buna pesen di instagram Atmasklau Nanti instagramnya Buna cantumin di deskripsi box ya Nah ini Buna masuk-masukin baju Dan celana yang udah Buna lipat Sesuai ke tempatnya Jadi Buna pisah-pisahin Supaya ngambilnya atau nyarinya tuh gampang Nah ini ada baju dinas Ada celana dinas Terus ada kaos-kaos ayah Ini Buna taruh disini semua ya Supaya ayah tuh gak bingung Kalau mau ngambil baju Nah lanjut Di sebelah sini ini ada lemari Untuk pakaian lipat gitu Ini mau Buna pakai Untuk taruh pakaian-pakaiannya Juna Karena sebelumnya itu Pakaian Juna itu Buna taruh di keranjang Dan keranjangnya udah gak muat Ternyata Juna itu udah besar Bajunya udah banyak ya Bun Nah ini Buna Tata Ini bisa untuk 2 lipatan Jadi karena bajunya Juna itu kan kecil-kecil Jadi cukup lah ya Kalau untuk bajunya ayah atau Buna ini Cuma cukup 1 lipatan aja Makanya disini Buna taruh Bajunya Juna Supaya muat banyak Nah jadi seperti ini Jadi terlihat rapi ya Alhamdulillah banget Pokoknya Buna manfaatin Satu lemari ini Bisa cukup buat banyak Pakaian banyak baju gitu Nanti untuk Lemari yang habis Buna beli kemarin Itu untuk pakaian-pakaiannya Buna ya Jadi khusus gitu Bun Supaya rapi dan gak bingung Mau ngambilnya Nah udah Di bagian 1 dan 2 Lanjut di bagian bawah sendiri itu Buna taruh untuk Pakaian dalamnya Juna Ada kaos dalam dan Pempesnya Juna Nah lalu Buna ambil keranjang Ini yang Buna beli di Metro Baru kemarin Harganya Rp30.000an Ini warnanya biru cantik banget ya Dan ada lubang-lubang gitu Untuk ventilasi Nah ini Buna manfaatkan untuk tempat Pakaian-pakaian yang gak pernah terpakai Atau jarang banget Buna pakai gitu ya Dan jaket-jaket gitu Terus ini juga ada pakaian bela diri Pakaian wisuda Kayak gitu Pokoknya yang emang gak pernah kepakai Buna taruh disini Sama nanti yang keranjang yang kedua Buna taruh untuk spray-spray Dan selimut Supaya nyarinya tuh gampang gitu ya Dan nanti keranjang-keranjang ini Buna taruh di atas lemari Supaya rapih Nah ini keranjang yang kedua Langsung aja Buna masukin Spray-spraynya semuanya Jadi gak bingung ya Buna Kalau mau cari spray Dan ini handuk juga Buna Masukin disini Nah dan ini muat banyak banget loh Buna Ini spray-nya Buna tuh Masuk semua Nah kan bagus banget ya Cocok banget nih Kalau untuk simpen-simpen barang nih Nanti tinggal ditutupin Lap atau apa gitu Supaya gak berdebu Lanjut Buna tatain Sajadah dan alat sholat disini Ada mukenahnya Buna Dan ada sarungnya Ayah dan Juna juga Nah ini Buna lipat-lipat disini Buna taruh disini Supaya nyarinya tuh gampang Kalau mau sholat tuh gak bingung-bingung Dan selesai sholat tuh gak bingung Mau ditaruh dimana gitu Dan ini Buna salvak banget Sama sarungnya Juna Lucu banget gini ya Bundia Ya ampun sarung anak-anak Ini tuh celana Tapi modelnya sarung gitu Karena setiap ayah dan Buna sholat Juna itu pengen banget Pakai sarung kayak ayahnya Alhamdulillah ya Bundia Semoga Juna jadi anak yang sholat Amin Nah ini udah selesai Untuk keranjang yang Alat sholat Buna taruh disini Ini tuh awalnya kotaknya tuh Buat untuk tempat make up Make up gitu Tapi karena Bunda udah punya menjari Jadi ya buat alat sholat aja Dan itu keranjangnya masuk ya Bundia Lanjut Bunda manjat-manjat Untuk naruh keranjang-keranjang besar tadi Ini sampai Bunda tuh kayak speederman gitu Kakinya naik ke tembok ya ampun Kita tuh sebagai emak-emak harus wonder woman ya Bundia Harus apa-apa bisa gitu deh Kalau nunggu suami tuh perasaan gak selesai-selesai gitu Nah lanjut untuk handuk-handuk Bunda taruh di bawah Jadi lemari yang gantung ini Ini tuh multifungsi juga Bunda manfaatin untuk baju-baju lipat juga Supaya gak Apa ya Bund Gak mau bazir tempat gitu ya Nah untuk sebelah sini Untuk duster-duster Dan piamanya Bunda One setnya Bunda Pokoknya disini Baju-baju rumah Nah udah selesai Untuk baju-bajunya Alhamdulillah banget Lemarinya udah rapi Lanjut Bunda mau beresin Sapu-sapu Kamar ini Supaya bersih Nah udah selesai bersih-bersihnya Bunda sama ayah Ini kerjasama Untuk gotong sofanya Masuk ke dalam Jadi kamar kedua ini Bunda gak kasih kasur Karena juga gak ada yang mau tidur disini Jadi Bunda kasih sofa aja Yang Bunda beli di info rumah kemarin Dengan harga totalnya tuh Rp1.700.000 ya Itu udah sama ongkir Dan juga udah sama Ansuransinya gitu Ini sofanya tuh cantik banget Warnanya biru muda Terus ada juga warna kuning Ada warna merah dan lain-lain Bunda sama ayah juga masukin Ini bifet untuk tempat TV Ini Bunda bersihin dulu Oke lanjut Ini ayah Taruh TV-nya disini Ini TV ukurannya 32 inch kayaknya ya Dan ayah juga Taruh sound disini Ini tuh kamar Bisa untuk Karokean gitu Nanti sama nonton film Supaya suaranya tuh Bagus Keras gitu ya Bunda Nah jadi kayak gini Lanjut Bunda taruh Rak 3 susun Yang ada di kamar sebelah Supaya kamar sebelah tuh Terlihat luas Jadi raknya Bunda Taruh disini Dan lanjut Bunda Tata-tata dulu ini Untuk tempat tas Karena Bunda tuh Nggak punya tempat tas gitu ya Bunda Jadi Bunda taruh disini aja Ini Bunda bersihin dulu Dari debu-debunya Bunda sulak-sulak dulu Lanjut Bunda Beresin tas-tasnya Dan lanjut Bunda Tata dulu Tas-tasnya Satu persatu Bunda masukin ke dalam rak ini Bunda tata aja Bunda susun gini Dan tipsnya Supaya rapi Itu tali panjangnya Dimasukin ke dalam tas ya Bunda Terlihat rapi Dan cantik gitu Jadi kamar ini nanti Bunda khususkan Untuk me time Untuk family time Untuk nonton film Untuk karaokean Terus untuk ganti baju Jadi apa-apa di kamar ini Kalau untuk kamar sebelah itu Untuk istirahat aja Dan supaya Nggak terlihat Berantakan gitu Jadi udah dikhususkan Ya Bunda Mumpung Anak juga masih kecil Dan baru satu Jadi kamarnya Belum kepakai Jadi dimanfaatkan Untuk Bedrop room Dan untuk Family room aja Nah udah selesai Nata Tasnya Bunda lanjut Pasang kalender Ini Bunda Taruh di atas Serak aja Dan Bunda Bercantik dengan Bunga Bunga hiasan gitu Warna biru Ini cantik banget Bunga mataharinya Dan ini nanti Kamar Bunga itu Belum Bunga Dekor Atau belum ada Hiasan-hiasannya Karena Bunga juga Belum kepikiran Dia mau dihias Seperti apa Tembok-temboknya Jadi masih polosan aja Ini lanjut Bunga Sulak-sulak semua Untuk sound Dan TV-nya Supaya Nggak berdebu Ya Bunda Lanjut Bunga Sapu-sapu lagi Karena banyak debunya Ini Bunga Bersihin dulu Supaya nanti Nyaman Oke Sudah selesai Sapu-sapu Sudah bersih semua Lanjut Bunga Pasang Untuk Pintu Lemarinya Ya Bund Jadi ini Pintu Lemarinya Bisa Dilepas Pasang Gini Lanjut Bunga Pasangin Karena Baju-baju Di dalam Sudah rapi Nah Pasangnya Juga mudah Kok Bunga Bisa sendiri Karena ini Ayah lagi Dine Sebelum pulang Ya Dan Alhamdulillah Udah beres Di bagian lemari Lanjut Bunga 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 Untuk ini tuh bantal sofa plus sarung sofanya gitu loh Buna beli yang paket dan ini harganya satunya itu Rp29.000 ini udah bantal sofanya plus sarung sofanya cantik banget ya dan ini tuh bantalnya tuh empuk banget silikon gitu pokoknya bagus banget deh dan ini juga sarungnya tuh juga bagus, kainnya tuh halus, bahannya tuh dari kartun gitu ya lembut, halus dan motifnya juga cantik-cantik banget, yang mau samaan nanti langsung aja klik link di deskripsi box Buna ya untuk kalian yang belum punya bantal sofa, kalian mending beli ini udah satu paket bantalnya dan sarungnya kan, bagus banget kan dan ini empuk banget tuh lihat tuh, Buna beli 4 nanti yang 2 untuk disini dan yang 2 untuk di ruang tamu dan ini ada resletingnya, resletingnya tuh bagus banget, kuat ya Bun nah seperti ini ini bisa dibuka dan diganti sarungnya di toko ini juga jual sarungnya aja loh jadi yang udah punya bantal sofa tinggal beli sarungnya aja motifnya tuh banyak banget dan bagus-bagus banget ya Bun ya Buna pastinya beli yang warna biru dan ini motifnya kesukaan Buna Monstera ini motifnya tuh kayak sarung galonnya Buna sarung kulkasnya Buna dan juga seperti taplak mejanya Buna cantik banget warnanya motifnya tuh seperti ini kalau masukin tinggal kayak gini ya gampang banget jadi bisa dicuci dan bisa diganti pokoknya recommended banget kalian harus punya nah ini Buna taruh di sofa ini Buna pasang 2 aja dan bener dong ini serasi banget cantik banget ya ampun apalagi Buna tuh suka banget sama Monstera dan warnanya biru gitu loh Bun ya ampun cantik banget ya Alhamdulillah udah selesai makeover ke kamarnya mari kita masuk dan kita lihat bagaimana hasilnya kita mulai dari sini disini ada sofa warna biru karpet biru dan bantal sofa biru lanjut ke sebelah sini disini Buna taruh untuk TV untuk sound dan untuk rak susun yang Buna pakai tempat tas nah kayak gini hasilnya gimana teman-teman menurut teman-teman bagus gak sih karena Buna kan bukan desain interior gitu ya jadi ya Buna asal-asal aja taruhnya yang penting rapi dan nyaman dan yang salvok sama rak bawah ini masih berantakan besok insya Allah Buna belikan keranjang-keranjang yang cantik untuk tempat kaos kaki dan masker-masker yang lain supaya rapi ya nah jadi seperti ini tampilannya ini bisa untuk karaokean bisa untuk nonton film bersama suami sama anak dan ini lemari Buna lemari yang multifungsi banget yang muat banyak banget ya oh iya info harga untuk lemari ini dulu Buna pesen ini dengan harga 2,5 juta kalau sekarang gak tau ya mungkin udah lebih mahal nah ini tuh Buna desain di atas itu ada kacanya karena Buna tuh pengennya ini tuh dulu untuk tempat tas untuk tempat boneka gitu ya Bun tapi karena gak muat yaudah buat tempat baju aja lanjut ke sebelah sini ini ada mukena-mukena dan ada alat sholat seperti sajada dan sarung lanjut ke bagian bawah ini ada lemari dan ini Buna khususkan untuk pakaian-pakaiannya Juna jadi terlihat rapi ya Alhamdulillah banget tuh kan semoga kerapian ini bertahan lama ya Bun karena biasa lah kita kalau lagi males gitu kadang narik suka asal-asalan nah ini khusus untuk Juna ada pentasnya Juna juga di bawah ada kaos dalam terus ada skincare-nya Juna juga ada bedak minyak telon dan lain-lain jadi gak bingung-bingung lagi untuk tempat baju Juna udah Buna khususkan di satu lemari ini ya nah udah lanjut Buna ke bawah di bawah ini ada laci kecil nah ini Buna pakai untuk tempat dalemannya Buna ada punya ayah dan Buna gak usah dibuka ya lanjut ke sampingnya ini Buna taruh untuk jilbab-jilbabnya Buna jadi Buna gantung disini supaya rapih dan nyarinya tuh gak susah ya Bun karena kalau dilipat itu tuh bikin ketekuk-ketekuk gitu loh Bun dan untuk yang di bawahnya untuk jilbab yang langsungan ini Buna desain sendiri ya lemarinya ya he he jadi Buna custom di tukang kayu langganan Buna Buna tuh pengennya tuh lemari tuh simple gitu Bun jadi satu tapi muat banyak gitu lanjut untuk ke lemari gantung tapi Buna pakai untuk lemari lipat juga disini Buna taruh gantung-gantung seperti seragam dinas dan pakaian-pakaian yang panjang itu seperti gamis dan lain-lain nah untuk yang lipat-lipat ini ada baju-baju tidur Buna disini dan untuk di lemari ini Buna kasih kaca juga supaya bisa ngaca ya Bun lanjut ke sebelah sini Buna buka pintunya dan di bawah ini Buna taruh untuk handuk-handuk yang sering Buna pakai terus juga baju-baju kebaya-kebaya seperti itu ini gak pernah guna pakai karena Buna gak pernah kondangan masa-masa seperti ini dan seperti ini dia alhamdulillah kamar sederhana Buna menjadi multifungsi jadi wardrobe rum sederhana jadi ruang karaoke jadi ruang nonton film alhamdulillah Buna bersyukur banget walaupun sederhana tapi nyaman ya Bun nah ini mau Buna tes dulu Buna mau lihat TV gak TV sih Buna mau lihat Youtube aja dan Buna mau lihat vlog Buna sendiri nah seperti ini ya ampun Buna seneng banget makasih ya teman-teman yang udah nonton video Buna sampai habis semoga video Buna tuh bermanfaat dan ini kamarnya masih polosan belum Buna dekor tunggu video selanjutnya semoga ada rejeki dan Buna bisa dekor-dekor lagi ya Buna juga minta maaf kalau di video ini Buna ada salah kata ada salah berlaku dimaafkan ya yeay selesai sudah video Buna kali ini semoga menghibur dan bermanfaat ya teman-teman sampai jumpa di video-video Buna selanjutnya terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati Terima kasih.